Kalian liat sendiri, opak kemana lagi ke buka Terus, gue getok-getokin nih ke meja Meja, meja ya lemnya Gak batah, liat Buka banget kan? Oke, buat temen-temen juga, ini juga JT Harian mau majuin ide lagi gak? Buat minggu ini nih Lah, 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 apaan? Sari geng, bentar ya ada chat ya Wih, Kak Ngepi sombong nih menantang info baru Kayaknya abis gaji ya, dong Kak Ngepi, itu apa ya apaan sih? Kok keren banget kameranya di tiga? Keren kan, Kak Ngepi gua? Nih... Tanya, selfie yuk! Namanya bisa selfie, itu kan gak ada kamera depannya Hmm... Ada siapa yang gak ada kamera depan? Mio yaa... 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 Keren kan? Keren banget lah, yaudah Dari pada lu kaget, lu juga kaget Gue mau review Vivo V15 Yang hadir sebagai smartphone pertama di dunia Yang dibekali dengan 32 Mbps Wow boleh juga tuh kan? Boleh, boleh, boleh Jadi... Tadi tuh tim video jalan tikus sempet kaget Gara-gara gua pamer si Vivo V15 Kalian kaget juga? Jangan dulu deh, karena reviewnya belum kelame Sebenernya itu gua mau kasih tau kalian Kalo Vivo V15 ini Adalah smartphone pertama di dunia Yang dibekali dengan 32 Mbps pop up camera Bang! 32 Mbps kan? Yang bener! Iya geng! Beneran! 32 Mbps pop up camera Jadi kalo misalnya kita selfie Dijamin hasil fotonya itu Jarni Tajam Dan... Bikin siapa pun yang melihat kecanggian kameranya ini Terpesona Liat ya ini ya Kalian liat sendiri hasil fotonya Ga cuma hasil fotonya tajam Ini liat Foto Cameranya juga Cepet banget muncul ya Jadi kalo misalnya lagi pengen selfie Tidak harus lebih lama Supaya kadang-kadang ini Iya kan? Hmm... Tapi emang gak akut patah gitu kamera depannya Kan bisa nonton-nonton gitu pak Enggalah Jadi gini Teknologi canggih si Vivo V15 ini Inovasinya udah dibekali dengan Perlendongan super kuat Saking kuatnya nih ya Nah kalian liat sendiri Oh pake mana aja lagi ke buka Terus gue getok-getokin nih Ke meja 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 ya lepnya Tuk 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 Tuh Tuk Tuk luas gitu geng. Dan kamera daft3 nya menggunakan 5MP depth lens yang bisa menghasilkan foto bokeh natural banget. Misalnya ini foto-foto profesional. Beton, emang apa sih printernya AI triple camera Vivo V15 itu? Oh iya, gue lupa kasih tau ya, si Vivo V15 ini juga udah dibekali dengan AI triple camera yang mana si AI triple camera-nya ini bisa menghasilkan foto super keren. Karena nih, karena, karena kalo misalnya kamu foto objek nih orang. Fotoin kayak gini, si AI-nya ini punya fitur AI body shaping. Jadi kalo misalnya kalian foto orang, cewek atau cowok, postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, itu bisa diatur segeri dan rupa supaya tampak masa. Dan jangan lupa, kalo foto ramean, selain ada AI white angle yang tadi gue sebutin, ada juga teknologi yang namanya smart framing. Smart framing ini membuat posisi objek dalam foto terlihat tampak semakin sempurna, sesuai dengan kaidah fotografi. Matanya kurang kan? Sini lho. 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 pipit pooped sebagian layar. Itu gak akan kalian alami kalo pakai CD của BF15. Soalnya, layar ini kan seluas 6.53inch. Itu layarnya layar semua, gak ada poni-poniyan, gak ada tombol-tombolan jadi lebih luas. Buat main game, atau buat baca artikel, atau buat mengetik foto, dan juga buat YouTube. Lebih puas? Lebih puas? Puas! Kalo ga puas, mungkin punya aja yang serakah. Oh lupa, satu lagi. Tadi ada yang nanya, katanya gimana kalo misalnya layarnya pecah? Yo, boy. Ini tuh 2019, geng. Ya, masa si Vivo ga pake teknologi terbaru? Vivo V15 ini layarnya udah pake anti-gores super kuat. Layarnya pake koning Gorilla Glass Limat, cuy. Jadi kalo misalnya jangan sekedar jatuh, kebanting, kegores, aman. Tidak cuma punya layar kuat, luas, dan memanjakan mata, Vivo V15 juga punya dukungan sistem operasi yang bunilah. Karena Vivo V15 udah dibekali dengan Funtouch OS 9.0. Ini tuh Funtouch OS terbaru, yang menggunakan base Android 9.0, atau dikenal juga dengan Android Pie. Penasaran? Kayak gimana keseruannya? Liat nih. Liat, tampilannya lebih eye-catching, lebih nyaman di mata. Menurut gua ya, gua pribadi nyaman sama user interface-nya. Selain punya tampilan yang memanjakan mata, Vivo V15 juga punya berbagai fitur baru. Karena udah dibekali Funtouch OS 9.0 tadi. Contohnya itu, yang paling membuat gua berkesan adalah, adanya e-art emoji yang baru. Nih, gua kasih liat. E-art emoji-nya. Ini emoji-nya baru-baru, lucu-lucu. Ya, ini lucu banget. Gini. Selain itu, Funtouch OS 9.0 ini juga punya fitur yang gak keren. Namanya GameCube. Dengan fitur ini, kita bisa main game apapun tanpa ngelag. Makin keren kan? Makin keren kan? Complete box fiturnya. Terus, 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 terus. Kalau misalnya kalian suka selfie, tetap ada box. Sticker-sticker keren yang ada di handphone ini. Ini harus kita harus. Tuh, banyak banget. Ada banyak pilihannya. Berasaan gak? Gimana rasanya main game di Vivo V15 yang punya RAM 6GB ini? Iya, 6GB, Gang. Jadi kalau bisa kita main game di sini, dijamin gak ada lag. Karena Vivo V15 selain punya RAM 6GB, juga punya game mode. Jadi di sini kita bisa ngatur nih. RAM-nya optimizer tangga, game keyboard. Jadi kita bisa bales catatan aja. Gak mungkin kegangguan panggilan masuk. Misalnya dari boss, dari siapapun. Itu dia berbagi kelebihan dari GameCube yang ada di Vivo V15. Coba ini main game di sini ya. Grafisnya itu loh. Tajam banget. Menyenang banget buat main game. Menyenangnya luas, tajam. Oke, udah aja kill pakai tangan doang. Sambang! Kali lagi! Memang! Dabur kill! Gitu Gang. Jaminan menang deh kalau misalnya mainnya pakai ini. Ada Vivo V15 yang merupakan smartphone pertama dengan 32MP pop-up camera ini cuma... 4.599.000 rupiah! Vivo V15 Go On! Surat kata oleh cinta Surat kata oleh cinta Surat kata oleh cinta Gua bisa Gimana guys? Keren banget kan? Keren banget kan? Yalah! Vivo V15! Wah! Keren brits ini mana? Keren brits! Kita bisa yuk guys! Yuk langsung! Yuk! 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 Yuk!